Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Genjus kembali hadir menjumpai anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky Dan saya Bini Pratama Inilah GED News lengkapnya Intro Dan biasa kita menuju informasi pertama Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Berserta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mendeklarasikan komitmen kampanye pilkada damai Dan berintegritas pilkada NTB 2018 Ya deklarasi kampanye damai menjadi medium bagi KPUB NTB Untuk mengenalkan para pasuan kepada masyarakat Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Berserta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mendeklarasikan komitmen kampanye pilkada damai Dan berintegritas pilkada NTB 2018 Ketua KPU Nusa Tenggara Barat Lalu Aksar Ansori mengatakan Pelaksanaan deklarasi kampanye damai ini Memiliki dua arti penting Yakni pertama Mewujudkan komitmen pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Untuk penyelenggaraan pilkada yang damai Melalui penandetanganan Dan pembacaan pernyataan sikap Kedua deklarasi kampanye damai ini Sebagai media publikasi Bagi para pasangan calon secara luas Agar bisa diketahui masyarakat Yang disimulasikan dalam pawai Yang artinya ada ruang Bagai para calon dan tim pendukung Untuk menyapa masyarakat Nusa Tenggara Barat Deklarasi kampanye damai ini Memiliki dua hal yang penting Yang pertama adalah Memunjukkan komitmen pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Komitmen disini Tentu tidak hanya Bukan datang kami nanti Tidak hanya dari hati Kapan atas Pati juga hadir dan wakil Dari pikiran Dari hati Walaupun kekeladangan-kekeladangan Bagi calon pemimpin daerah kita Baik Keteladangan kepada Seluruh Masyarakat Nusa Tenggara Barat Mampu Tentu Keteladangan dalam Merekspresifkan Penyampaian Visi Visi Program Dari masing-masing Pasangan calon Yang tentu nanti Akan disimpulkan dengan Pernyataan dan Penandapan Dan yang kedua adalah Ingin Mempublikasikan secara luas Kepala masyarakat Tempat pasangan Calon gubernur Dan wakil gubernur Yang telah kita Tetapkan Dalam tahapan kampanye ini Para calon memanfaatkannya Untuk memberikan ruang pendidikan Bagi masyarakat Agar hiru pikuk pilkada ini Bisa menyerap permasalahan Yang dihadapi NTB Bukan justru sebaliknya Kampanye ini menjadi ajang Untuk saling mengungkap Kejelekan Kebencian Menjatuhkan Dan menyudutkan suku Ras Agama Dan antar golongan lainnya Acara deklarasi pilkada damai Dan berintegritas ini Dihadiri Empat pasangan Calon gubernur Dan wakil gubernur Di antaranya Pasangan nomor satu Muhammad Suhaili FT Dan Muhammad Amin Pasangan nomor urut dua Ahyar Abduh Dan Mori Hanafi Pasangan nomor urut tiga Zulkifrimansyah Dan Siti Rohmi Jalillah Dan pasangan nomor urut empat Haji Muhammad Ali bin Dahlan Dan lalu Gede Sakti AM Selain empat pasangan calon Acara ini juga dihadiri Kapol dan Nusa Tenggara Barat Ketua dan Komisioner KPU NTB Ketua dan Anggota Bawaslu NTB Unsur pemerintah Provinsi dan Perwakilan Korem 162 Wirabakti Serta masyarakat Termasuk pendukung Dari masing-masing calon Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Get TV Mirza empat pasangan calon gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Yang akan berkompetisi Pada Pilgub 27 Juni 2018 Membacakan deklarasi kampanye damai Dan berintegritas Di hadapan seluruh pendukung masing-masing Jadi keempat pasangan calon gubernur ini Kompak untuk berkomitmen Menjalankan kampanye Pilgub NTB Yang tertib dan damai Empat pasangan calon Hadir lengkap dalam deklarasi tersebut Mereka membacakan deklarasi Secara bersamaan Dalam posisi berdiri Sesuai nomor urut Pasangan calon masing-masing Suhaili Amin Berdiri di sisi paling kiri Diikuti Ahyar Mori Kemudian Zul Rohmi Dan terakhir Ali Sakti Dalam deklarasi kampanye itu Ada enam poin Yang harus ditaati Oleh pasangan calon gubernur Dan UHA Gub NTB Antara lain Menjalankan proses tahapan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 Secara damai Bebas politik uang Demokratis Berintegritas Dan bermartabat Kedua Melaksanakan kampanye Pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 Tanpa ujaran kebencian Dan tanpa isu sara Ketiga Tidak akan melakukan komitmen Intimidasi dan kekerasan Dalam kampanye Pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 Keempat Keempat Siap menang Siap kalah Dan siap menerima hasil Pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 Sesuai ketentuan yang berlaku Yang kelima Ikut memelihara stabilitas daerah dan negara yang kondusif Baik pada saat tahapan maupun pasca tahapan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 Dan terakhir berkomitmen kuat Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik Usai membacakan deklarasi tersebut Keempat paslon lalu menanda tangani perjanjian kampanye damai Kemudian mereka diarak keliling kota Sesuai dengan nomor urut masing-masing Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa para aktivis dari berbagai latar belakang organisasi di Nusa Tenggara Barat Mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB Ahyar Abduh dan Mori Hanafi Pemirsa para aktivis menilai Sosok Abduh dan Mori Hanafi merupakan Sosok yang sudah teruji dalam memiliki semangat Keperbihahakan yang sama dengan para aktivis Yang menjunjung tinggi perhatian Serta keperbihahakan kepada masyarakat Para aktivis dari berbagai latar belakang Organisasi di Nusa Tenggara Barat Mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil NTB Ahyar Abduh dan Mori Hanafi Para aktivis tersebut merupakan alumnus sejumlah organisasi kemahasiswaan Seperti HMI, PMII, FMN, FMM, LMND, dan sebagainya Mereka dipersatukan oleh kesepakatan untuk mendukung dan memperjuangkan Ahyar Abduh dan Mori Hanafi Untuk menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Lima tahun ke depan Calon gubernur NTB, Ahyar Abduh mengapresiasi dukungan politik Para aktivis yang disampaikan secara terbuka dalam deklarasi tersebut Menurut Ahyar, kegiatan tersebut bukan sekedar deklarasi tokoh aktivis Mendukung Ahyar Mori Tapi lebih ke deklarasi sosial change Atau deklarasi bersama untuk perubahan NTB yang lebih baik Saya harapkan buat teman-teman dari aktivis Ya lintas ini Bisa Tenggara Barat ini Untuk terus kita buang Untuk organisasi kepada masyarakat Kemudian di Waketum yang pikat Bapak-bapak jadi PC program kami Dalam kesempatan itu, Ahyar Abduh juga mendeklarasikan bahwa harapan dan cita-cita perjuangan masyarakat NTB Nantinya akan menjadi tanggung jawab Ahyar Mori ke depannya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Utara terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tahun 2018 Mirsahal, ini disebabkan kurangnya fasilitas dan jaringan pendukung untuk melakukan UNBK Dari 264 sekolah yang akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tahun 2018 19 sekolah baik swasta maupun negeri terancam tidak bisa mengikuti ujian dengan menggunakan komputer Hal ini dikarenakan fasilitas dari pendidikan di Lombok Utara masih sangat kurang Tidak hanya itu, letak geografis juga sangat mempengaruhi Pasalnya sejumlah titik di Lombok Utara masih dalam kawasan blend spot Untuk pelaksanaan ujian di tingkat sekolah menengah pertama Sekolah menengah pertama ini karena pelaksananya lebih dibandingkan dengan tingkat sekolah dasar lebih duluan Maka sekarang ini kita lebih fokus dulu pada pelaksanaan atau persiapan kita untuk pelaksanaan ujian nasional Untuk tingkat untuk jenjang sekolah menengah pertama dan termasuk juga madrasah standar Dari 38 SMP di Lombok Utara, 17 SMP negeri mengikuti UNBK dengan jumlah siswa 1.927 Sedangkan 21 SMP masih mengikuti ujian dengan sistem UNKP Dan untuk SMP swasta juga menggunakan sistem UNKP dengan jumlah siswa 40 orang Sementara untuk MTS yang berjumlah sekitar 46 sekolah Yang mengikuti UNBK dengan 189 siswa dan 44 MTS masih menggunakan UNKP Di sekolah kegiatan les sore hari Yang kedua kita juga melaksanakan kegiatan tri-out Tri-out ini juga dibagi menjadi tiga tingkatan Pertama tri-out sekolah Tri-out sekolah itu kita laksanakan untuk menguji anak-anak itu yang dibuat soalnya melalui sekolah Kemudian tri-out gugus istilahnya ya Jadi gugus yang bekerjasama dengan sekolah itu kita gabung bersama gugus untuk membuat soal-soal persiapan ujian itu Kemudian itu yang kita tri-outkan atau dicobakan Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GetTV Ya pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GetNews kali ini Perbahari terus informasi terengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews Dan kunjungi kanal sering kami di www.getmedia.ku.id Serta pinpit GetMedia Channel di sosial media Facebook serta Youtube Yang mewakili seluruh kru yang bertugas kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton